Kepala bagian penerangan umum Kombes Pol Asep Adi Saputra saat ditemui di Lobi Divisi Umas Polri Jakarta menjelaskan terkait kasus demo rusuh di gedung DPR lalu. Kombes Pol Asep mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangka dengan inisial MN. Tersangka disangkakan dengan pasal 179 KUHP yaitu merencanakan tindakan kejahatan dan juga terkait Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan satu lagi tersangka dengan inisial MN. Yang bersangkutan ini dipersangkakan dalam hal yang sama pasal 169 KUHP terkumpul lalu kemudian merencanakan sebuah tindakan kejahatan dan juga terkait dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak. Dan kemudian saudara MN ini dipersangkakan juga dengan sebuah tindakan-tindakan karena yang bersangkutan ini menginisiasi secara aktif terkait dengan pertemuan-pertemuan itu. Dan dia termasuk adalah salah satu anggota yang inti di dalam sebuah wadah yang disebut dengan Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Negara. Dari Jakarta, Isandrisik Tribrata TV, Salam Tribrata.